Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau Perkim Muaro Jambi pada tahun 2021 mendapatkan ratusan bedah rumah dari program Bantuan Stimulan Perumahan Suadaya atau BSPS yang terbagi pada sembilan kecamatan yakni Jambi Luar Kota, Mestong, Sekernan, Sungai Bahar, Bahar Utara, Sungai Gelam, Kungpe Ulu, serta Taman Rajo yang direncanakan pada Desember mendatang akan diresmikan. Pemerintah Kabupaten mendapatkan kuota bedah rumah dalam program BSPS atau Bantuan Stimulan Perumahan Suadaya sebanyak 567 rumah BSPS yang telah selesai di tahun 2021 di sembilan kecamatan yang ada di Kabupaten Muaro Jambi yang mana diantaranya yakni kecamatan Jambi Luar Kota, Mestong, Sekernan, Sungai Bahar, Bahar Utara, Sungai Gelam, Kungpe Ulu, serta Taman Rajo yang direncanakan pada Desember mendatang akan diresmikan. Disampaikan oleh Faisal, Kepala Bidang Perkim, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Muaro Jambi untuk tahun 2021 ini, Muaro Jambi mendapatkan kuota program BSPS Bantuan Stimulan Suadaya paling banyak dari Kabupaten Kota lainnya. Dirinya juga mengatakan direncanakan pada bulan depan serentak akan dilaksanakan peresmian dengan program lainnya yang rampung pada tahun ini. Bantuan Stimulan Perumahan Suadaya untuk tahun 2021, Alhamdulillah sampai saat ini sudah selesai di 100 persen. Jadi kegiatan sudah selesai di 100 persen. Dan untuk tahun 2022, itu sudah lama, sudah jauh-jauh hari, sudah kami usulkan. Namun untuk realisasi, kita hanya menunggu dari informasi dari balai. Biasanya di pertengahan awal tahun atau di tribulan pertama biasanya masuk itu data-data yang dapat dana bantuan stimulan tersebut. Kami dari Pekim menyebabkan kepada masyarakat melalui Kepala Desa, bagi desa-desa yang belum mengusulkan program bantuan stimulan perumahan suadaya, untuk segera mengusulkan kepada kami, agar kami bisa memasukkan kembali data-data yang belum terusulkan di aplikasi RTLH. Dirinya juga mengatakan pada tahun 2022 mendatang, masyarakat yang belum mendapatkan bantuan BSPS dan sesuai kategori akan segera diusulkan melalui desa. Lovia Putri Sanjaya, Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!